Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Taufik akan mempresentasikan materi mengenai decision usefulness, trade-off, antara reliability, dan relevance Yang mana agenda layout pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan dan saran Baiklah kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu latar belakang Sejak dipisahkannya kepemilikan pribadi atau owner menjadi kepemilikan bersama, maka ada pemisahan pengelolaan antara pemilik dengan pengelola Seiring dengan perubahan tersebut, fungsi laporan keuangan sebagai alat pencatatan dan pertanggungjawaban akan menjadi alat untuk pengambilan keputusan Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah laporan keuangan harus memberikan nilai lebih atau mampu memprediksi tingkat pengambalian modal kepada para penggunanya Yang mana sesuai dengan pernyataan SFHC nomor 1 tentang tujuan laporan keuangan yaitu Tujuan pertama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor untuk melakukan investasi yang rasional dan lain-lain Dan tujuan kedua dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas Kemampuan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang berguna bagi investor tidak terlepas dari permasalahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri Yaitu reliability dan relevansi Informasi dapat dikatakan reliability atau andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan Dari kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan Namun sebaliknya informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai Dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini, atau masa depan Dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka yang ada pada masa lalu Dan remusan masalah pada kali ini yaitu yang pertama bagaimana paradigma pada decision usefulness Dan yang kedua yaitu bagaimana trade off antara reliability dan relevance Dan tujuan presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana paradigma pada decision usefulness Dan dua, untuk mengetahui bagaimana trade off antara reliability dan relevance Kita masuk kepada bab kedua yaitu pembahasan Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang Yang pertama itu ada perspektif informasi Yang kedua ada perspektif pengukuran Yang ketiga ada reliability Yang keempat ada relevance Yang kelima ada trade off antara reliability dan relevance Yang keenam ada pengungkapan Dan yang terakhir ada penerapan kriteria decision usefulness Chambers merupakan orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan Atau decision usefulness Dan dia mengatakan Yang mana konsekuensi yang tepat dari asumsi menajemen rasional adalah Bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi Seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar dalam pembuatan keputusan Atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi dari keputusan Dan jika sistem menyajikan informasi secara formal Maka akan menyesuaikan dengan dua hal berikut Yang pertama adalah Kondisi dari setiap bocana ilmiah Yang mana sistemnya seharusnya secara logika konsisten Dan tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya Kedua adalah muncul dari pemakai laporan akutansi Sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik Informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan Dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan Dan menurut Scott yang mengatakan bahwa Pendekatan jicisiannya civilness ini merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan biaya historis Agar lebih berguna terhadap laporan keuangan Dalam menggunakan pendekatan kegunangan Keputusan ada dua pernyataan penting yang muncul Yaitu pertama siapa pengguna laporan keuangan Dan kedua apa masalah keputusan pengguna laporan keuangan Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua teori yang harus kita pahami terlebih dahulu Yaitu teori kegunaan orang pribadi atau single percent of decision theory Dan teori investasi, teori of investment Single percent decision theory ini adalah Teori yang memiliki sudut pandang bahwa seseorang harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian Dalam teori ini mengatakan bahwa state probitabilities tidak lagi objektif Sebagaimana dalam kondisi yang ideal Dan teori ini mengemukakan suatu prosedur formal Dimana individu dapat mengambil keputusan yang terbaik Yaitu dengan cara memilih dari satu perangkat atau dari kumpulan alternatif yang ada Yang kedua itu ada theory of investment Teori investasi ini merupakan suatu spesialisasi atau bersifat pilihan Dari decision theory untuk menggambarkan proses pengambilan yang rasional oleh investor Dalam teori keputusan, konsep individu rasional yang sederhana berarti bahwa Keputusan yang dipilih adalah keputusan yang memiliki hasil utilitas yang diharapkan tertinggi Dan akan membuat individu mencari informasi tambahan yang relevan dengan keputusan Dengan menggunakan dalil bias untuk meninjau kembali probitabilitas Selanjutnya kita masuk kepada perspektif informasi Sebelumnya ada teori pasar yang efesien dan teori keputusan yang didasari dengan penjelasan yang logis Mengenai realitas Maka selanjutnya kita perlu meneliti nilai pasar saham Yang memberikan respon terhadap informasi baru dengan cara yang bisa diperkirakan Hasil riset akutansi menegaskan bahwa dalam kenyataannya Harga pasar memberikan respon paling tidak pada komponen penghasilan bersih dari informasi akutansi Bukti pertama yang menjelaskan tentang hal tersebut disampaikan oleh Ball & Brown pada tahun 1968 Semenjak riset akutansi tersebut Banyak penelitian empiris lainnya yang mencetat aspek tambahan dari respon pasar saham Dan berdasarkan hasil riset ini Nampak bahwa informasi akutansi membantu investor dalam memperkirakan nilai dan risiko hasil saham yang diharapkan Intinya jika sebuah informasi berhasil mendorong investor untuk mengubah keyakinan dan tindakan mereka Maka informasi dianggap berguna Selanjutnya tingkat kegunaan tersebut bisa diukur dengan melihat perkembangan perubahan harga setelah dikeluarkannya informasi Pendekatan yang menominasi teori dan riset akutansi keuangan sejak tahun 1968 1868 yaitu perbandingan kegunaan dengan isi informasi yang disebut perspektif informasi pada laporan keuangan Selanjutnya ada perspektif pengukuran Perspektif pengukuran secara tidak langsung lebih besar memakai nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat pada decision-discivelness Menurut Scott, definisi perspektif pengukuran pada decision-discivelness adalah sebuah pendekatan pada pelaporan keuangan Di mana akuntan melakukan tanggung jawab pada nilai wajar perusahaan dalam laporan keuangan yang tepat Penyediaan bisa turun dengan keandalan yang layak Karena itu peningkatan obligasi akan membantu investor untuk memprediksi nilai wajar fundamental Sebaliknya, Barth mengatakan bahwa informasi decision-discivelness adalah informasi pada kontribusi dari aktifa dan kewajiban untuk enterprise value Jadi atribut pengukuran benchmark adalah nilai penggunaan Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif pengukuran lebih meningkatkan pada nilai sekarang dalam mengukur aktifa Kewajiban dan ekuitas karena hal tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan Maka dari itu konsekuensinya yaitu akan terjadi penurunan pada tingkat reliability dari laporan keuangan tersebut Selanjutnya kita masuk kepada reliability Definisi reliability menurut SFIC nomor 2 adalah jika suatu informasi ingin menjadi reliable Maka haruslah menyajikan informasi yang bersifat faithfulness, verifiability, dan net reality Faithfulness yaitu informasi yang disajikan harus sesuai dengan tujuan penyajian Penyajian yaitu kejujuran, kepatuhan, dan kewajaran Sedangkan verifiability adalah informasi yang disajikan harus dapat diuji yaitu dibuktingkan kebenarannya Dan yang terakhir yaitu net reality yaitu informasi yang disajikan harus netral dan bebas dari bias Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bisa diandalkan dan terbebas dari bias serta penyajiannya yang jujur Keandalan informasi ini dibutuhkan bagi individu-individu yang tidak mempunyai cukup waktu Ataupun keahlian untuk memeriksa isi sebenarnya dari informasi yang disajikan Selanjutnya kita masuk kepada relevance SFIC nomor 2 menggambarkan relevance sebagai berikut Informasi akutansi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam keputusan dengan membantu pengguna Untuk membentuk prediksi tentang hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan Atau untuk menganfirmasi serta mengoreksi ekspektasi sebelumnya Informasi dapat membuat perbedaan pada keputusan dengan meningkatkan kapasitas pembuat keputusan Untuk memprediksi atau dengan memberikan empat balik tentang ekspektasi sebelumnya Biasanya informasi melakukan keduanya sekaligus Karena pengetahuan tentang hasil tindakan yang telah diambil umumnya Akan meningkatkan kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi hasil tindakan serupa di masa mendatang Tanpa pengetahuan tentang masa lalu, dasar prediksi biasanya akan kurang Tanpa minat pada masa depan, pengetahuan tentang masa lalu menjadi mendul Inti dari definisi tersebut adalah bahwa informasi akan relevan jika dapat membantu para pengguna laporan keuangan Dalam membentuk prediksi-prediksi atas peristiwa Seperti kena jari masa akan datang dan hasil-hasil yang akan diperoleh Selanjutnya kita masuk kepada trade-off antara liabiliti dan relevans Beberapa anggota FASAC dan anggota penting dari FASB lain berdiskusi tentang trade-off antara liabilitas dan relevansi Untuk menentukan standar akutansi Secara khusus mereka menanyakan tentang kepantasan trade-off antara liat Dewan dalam membuat pengukuran laporan keuangan Dengan nilai wajar daripada biaya historis Untuk tujuan pengukuran biaya historis masih tetap radiabel karena mencerminkan yang sebenarnya Sebaliknya untuk tujuan informasi dalam pengambilan keputusan maka nilai wajar lebih relevan Trade-off ini terjadi karena adanya kepentingan dalam pembuatan laporan keuangan Tujuan pembuatan laporan keuangan biasanya ditujukan pada investor dalam pengambilan keputusan dan juga Kepada pemilik sebagai dasar dalam pertanggung jawaban Seperti yang telah jelaskan di atas Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk investor lebih baik menggunakan nilai wajar karena lebih relevan Dan untuk pertanggung jawaban menggunakan biaya historis karena lebih relevan Dari pemaparan sebelumnya dapat diambil ke pusat kesimpulan bahwa Ada perbedaan kepentingan dan pengaturan dari standar setter mengenai karakteristik kualitatif yang harus dilaksanakan Maka akan terjadi trade-off antara reliability dan relevansi dalam menyajikan data-data kuantitatif di dalam laporan keuangan Dengan demikian perlu adanya pendekatan lain untuk mengatasi masalah tersebut Yaitu pendekatan terkait bagaimana laporan keuangan lebih berguna bagi para penggunanya Selanjutnya kita masuk kepada pengungkapan Dari pemaparan terkait relevansi di atas yang mana banyak membahas mengenai tujuan dari laporan keuangan Yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi Supaya tercapai maka diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akutansi dan non-akutansi yang relevan Menurut Evan, mengertikan bahwa pengumpukan sebagai berikut Yaitu memberikan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan itu sendiri Catatan atas laporan dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan tersebut Itu tidak mencakup penyataan publik atau pribadi yang dibuat oleh manajemen atau informasi di luar laporan keuangan Secara geris besar, pengungkapan mengikuti pedoman sebagai berikut Yang pertama itu Laporan keuangan terdiri atas tiga komponen utama Yaitu nereca, laporan laparugi, dan laporan perubahan posisi keuangan Pengungkapan dalam laporan keuangan bisa dalam bentuk laporan perubahan posisi keuangan Juga termasuk perincian dan tabel-tabel untuk menjelaskan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan Yang disajikan secara komprehensif dengan periode yang lalu Yang kedua ada catatan kaki Catatan kaki merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan laporan keuangan Sehingga pada catatan kaki ini sering disajikan catatan-catatan yang berhubungan dengan item-item nereca dan laporan laparugi Data statistik Data statistik ini disusun dan diolah dari angka-angka yang berasal dari dalam laporan keuangan Dan sering disajikan secara terpisah dalam laporan tambahan Yang terakhir ada laporan auditor Laporan auditor ini merupakan media yang paling sesuai dalam mengungkapkan penyimpangan Dan akibat dari penyimpangan penerapan prinsip akutansi dari prinsip akutansi yang diterima secara umum Perubahan prinsip akutansi dan akibatnya Dan perbedaan pendapat antara auditor dan manajemen perusahaan yang diaudit Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pengungkapan Tujuan pengungkapan secara umum adalah untuk menjadikan informasi yang dipandang perlu Untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan Dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda Untuk melayani pihak yang punya kepentingan yang berbeda tersebut Maka pengungkapan ini dibagi menjadi sebagai berikut Yang pertama yaitu Tujuan untuk melindungi terhadap perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka atau unfair Biasanya tujuan ini menjadi bahan pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPE PAM Yang kedua yaitu tujuan informatif Yang mana merupakan tujuan yang diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifitasan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan Tujuan ini biasanya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan standar akutansi untuk menentukan keluasan pengungkapan Yang ketiga yaitu tujuan kebutuhan khusus Yang merupakan gabungan dari tujuan perlindungan dan tujuan informasi Ini berarti apa yang harus diungkapkan kepada publik harus dibasasi dengan apa yang dipandang dan berguna bagi pemakaian dituju Sebaliknya untuk tujuan pengawasan informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas Berdasarkan peraturan yang menuntut pengungkapan secara terpirinci Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam pengungkapan Ada beberapa pengungkapan dalam pelaporan keuangan seperti yang dikatakan Sorjono Yaitu ada dua macam Yang pertama yaitu pengungkapan sukarela dan kedua pengungkapan wajib Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan di luar dari apa yang diwajibkan oleh perusahaan Dan sebaliknya pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang ditetapkan oleh standar seter kepada manajemen dalam membuat pelaporan keuangan Teori yang melandasi pengungkapan sukarela adalah teori pensinyalan Teori ini merupakan tindakan yang diambil oleh manajer tipe tinggi yang tidak rasional dari manajemen tipe rendah Manajemen selalu berupaya untuk mengungkapan pengungkapan sukarela adalah teori pensinyalan Teori ini merupakan tindakan yang diambil oleh manajer tipe tinggi yang tidak rasional daripada manajer tipe rendah Manajemen selalu berupaya untuk mengungkapan informasi privat yang jika dipertimbangkan akan sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik Selain itu, manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang bisa meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan Selanjutnya kita masuk kepada penyerapan kriteria decision-receivalness Penyerapan kriteria decision-receivalness berdasarkan perspektif informasi dan kegunaan pada pelaporan keuangan dalam penelitian IPD sepasar modal Dalam laporan keuangan akan diungkapkan informasi akutansi dan non-akutansi dan juga termasuk biaya historis serta biaya sekarang Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan informasi menggunakan metode pengukuran dan kendungan informasi akutansi Maka akan memberi sinyal positif bagi investor sebagaimana dinanyakan para peneliti berikut Yang pertama ada Merton tahun 1987 Yang menyatakan bahwa informasi asimetri hanya sebagian investor saja yang mengetahui informasi mengenai masing-masing perusahaan Jika perusahaan dapat memperluas simpunan investor yang bertujuan agar investor dapat mengetahui tentang informasi dengan cara melepaskan informasi Maka nilai pasar perusahaan akan mengalami peningkatan Yang kedua menurut Daimon dan Fericia Menjelaskan bahwa pengungkapan informasi secara sekalela akan bisa mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan pasar Sehingga dapat memfasilitasi perdagangan saham perusahaan Yang selanjutnya menurut Lang dan Lundol Yang melakukan pengujian terhadap model Merton Yang menggambarkan bahwa model pengungkapan dengan cara memberi peringkat oleh analis keuangan terhadap kualitas informasi yang diungkapkan Jika keadaan tidak berubah Semakin tinggi peringkat yang diberikan oleh analis keuangan terhadap kualitas dari pengungkapan informasi Maka semakin besar pula jumlah analisis yang mengikuti perkembangan perusahaan Selanjutnya menurut Heli, Hutton, dan Palepu Yang melakukan pengujian mengenai implikasi dari model Daimon dan Fericia Mereka juga menggunakan peringkat yang diberikan analis keuangan terhadap kualitas dari pengungkapan informasi Hasil dari pengujian tersebut Menggambarkan bahwa perusahaan yang peringkat pengungkapan informasinya lebih tinggi Ini akan mengalami peningkatan yang signifikan pada kinerja harga sahamnya pada tahun setelah kenaikan peringkat tersebut Yang kelima adalah Welcare Yang mengelakukan penelitian tentang efek dari kualitas pengungkapan informasi terhadap komponen spread Antara harga penawaran dalam likuiditas pasar dengan mengendalikan volume perdagangan Hasilnya adalah ada hubungan negatif yang signifikan antara kualitas pengungkapan informasi dengan bid-ask spread Hal ini sesuai dengan prediksi dari model Daimon dan Fericia Sehingga menurut Botosan Yang melakukan pengujian secara langsung terhadap kualitas pengungkapan informasi dan biaya kapital Dengan sampel 122 perusahaan manufaktur di Amerika Serikat Hasilnya menggambarkan bahwa kualitas dari pengungkapan informasi yang lebih tinggi Memiliki hubungan yang signifikan dengan biaya kapital yang lebih rendah Tetapi hanya perusahaan yang tidak banyak diperhatikan oleh analis Kita masuk ke bab tiga yaitu kesimpulan dan saran Dari pemaparan di atas dapat diampil kesimpulan bahwa Yang pertama dengan menggunakan keputusan Kegunaan keputusan decision usefulness Maka informasi akutansi akan lebih reliable dan relevant Decision usefulness merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan Yang berdasarkan biaya SOD supaya lebih berguna Selama ini laporan keuangan yang disajikan harus menekankan Pada dua karakteristik kualitatif laporan keuangan Yaitu reliability dan relevansi Reliabilitas merupakan penyajian informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan Harus dapat diandalkan dan terbebas dari kesalahan Serta penyimpangan dan juga merupakan suatu penyajian yang jujur Dan sebaliknya relevansi adalah informasi akutansi keuangan yang relevan dan mempunyai pengaruh terhadap keputusan ekonomi yang menggunakan informasi akutansi keuangan itu Dua perspektif yang digunakan pada pendekatan keuangan keperusahaan yaitu Perspektif informasi dan perspektif pengukuran Perspektif informasi cenderung pendekatannya pada kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan Dan sebaliknya perspektif pengukuran cenderung pendekatannya pada pemilihan metode pengukuran terhadap laporan keuangan Dan terakhir, hasil diskusi yang dilakukan oleh RRA yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menyiapkan sebuah laporan keuangan dengan tingkat reliability dan relevansi secara penuh Karena konsekuensinya akan terjadi trade-off antara reliability dengan relevansi Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakanlah pendekatan decesisian yesifleness untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan biaya historis yang lebih berguna Salah satu penggunaan decesisian yesiflenessnya adalah dengan adanya pengukapan penuh atau full disclosure Dan saran, yang pertama itu untuk merealisasikan konsep decesisian yesifleness dibutuhkan keterkaitan dengan berbagai teori dalam ilmu ekonomi dan keuangan Contohnya yaitu dengan memahami teori investasi, investment teori, dan juga teori pengambilan keputusan Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa membahas keterkaitan konsep decesisian yesifleness dengan berbagai teori ini Lebih secara mendalam Dan yang kedua itu Untuk mempertimbangkan trade-off antara reliability dan relevansi, diperlukan penelitian lebih dalam terkait bagaimana informasi akutasi tersebut menjadi usable atau berguna Baiklah sekian presentasi dari saya Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan Saya kiringan Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh